Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajaran sekalian, kita belajar lagi tentang kelas digital Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kelas digital sekejap dengan menggunakan Moodle Seperti kita tahu dan juga pernah saya jelaskan bahwa Moodle itu adalah Learning Management System Yaitu dimana dengan aplikasi atau program Moodle itu kita bisa membuat kelas digital Nah untuk membuat kelas digital berbasis Moodle ini sebenarnya kita memerlukan hosting tersendiri Dan juga domain tersendiri Namun di Indonesia sudah ada layanan membuat kelas digital menggunakan Moodle Tanpa kita memerlukan hosting tersendiri tanpa juga membeli domain tersendiri Oke baiklah kita mulai pembelajaran ini bersama-sama Baiklah untuk membuat kelas digital dengan Moodle Kita menggunakan layanan Moodle yang dikembangkan oleh pengembang di Indonesia Yang disebut dengan MoodleNesia.com Dulu saya pernah memberikan tutorial bagaimana membuat kelas digital dengan sekejap menggunakan Genomio Genomio ini dikembangkan di luar negeri Tapi sayangnya di Indonesia sudah tidak terdapat layanan Maka ada alternatif yaitu Moodle yang dikembangkan di Indonesia yaitu MoodleNesia.com Nah layanan ini tentu ada yang berbayar ada yang gratis Nah kita lihat mana yang berbayar mana yang gratis Perhatikan ini ada paket free ya Paket free ini 0 rupiah per bulan Namanya gratis tentu ada batasan Maksimum pengguna hanya 500 Kemudian pengguna bersamaan hanya mampu 50 orang Maksimum penyimpanan hanya 2 GB Nah kalau ingin lebih leluasa Maka ada yang namanya paket merdeka Satu paket merdeka dua Dan yang terakhir yang paling tinggi speknya adalah dedicated cloud Nah ini adalah gambaran dari Harga MoodleNesia.com Ada yang free ada yang berbayar Nah sekarang kita akan belajar memanfaatkan yang free dulu Jadi kalau memang Anda berminat silakan Institusi Anda menggunakan layanan yang berbayar Nah kita mulai dengan klik tombol mulai gratis Perhatikan yang ada di sebelah kanan Mulai gratis Saya klik saja atau juga bisa di kiri bawah Ini juga ada tombol mulai gratis Oke saya klik Oke karena kita belum mempunyai akun di MoodleNesia.com Maka tentu kita harus daftar dulu Yaitu klik menu daftar Masukkan nama lengkap Nomor HP Kemudian Sandi Klik saya menyetujui ketentuan Klik saya bersedia menerima penawaran baru dari Moodle Indonesia Oke setelah itu klik saya bukan robot Kemudian klik daftar Nah pendaftaran berhasil Mohon periksa email Anda untuk melakukan verifikasi Nah perhatikan ini ya Pendaftaran berhasil Maka sekarang selanjutnya kita mengecek email kita Nah perhatikan disini ya Dari MoodleNesia.com Sudah ada Masuk email disuruh verifikasi akun Moodle Indonesia MoodleNesia Oke saya klik Kemudian klik verifikasi akun Perhatikan keterangan di atas Selamat verifikasi akun Anda berhasil Silahkan login untuk mempelajari fitur Moodle Indonesia Oke saya login dulu Nah ini kita sudah Kita berhasil membuat akun Nah setelah itu baru kita membuat situsnya ya Membuat situsnya Tentu kita bisa milih yang gratis dulu ya Nah ini klik yang ini Tombol buat situs Oke saya klik Kita buat nama sekolah kita Misalkan Seman Dua Bayan Perhatikan ya namanya ini Seman Dua Bayan Maka nanti alamatnya adalah Seman Dua Bayan Kemudian klik aktifkan Kita lanjutkan dengan mengisi data Institusi SMAN Dua Bayan Kemudian keperluan situs untuk pendidikan Kemudian disini Anda tinggal pilih Ingin mencoba terdahulu Spesifikasi yang diberikan sudah lebih cukup Lainnya klik saja ini Spesifikasi yang diberikan sudah lebih dari cukup Kemudian untuk keperluan pribadi Sekolah pilih yang sekolah Kemudian simpan sekarang Nah proses aktifasi situs Jangan tutup Nah ini sudah selesai Selamat proses aktifasi berhasil ya Disini sudah ada Username admin Dan password sudah ada disini Kemudian alamat situs adalah Seman Dua Bayan .mudulnesia.com Nah ini juga bisa kita cek Sandi kita Pasti sudah masuk di email kita Kita coba cek Nah ini informasi akun Anda Ini ya Domainnya adalah Seman Dua Bayan .mudulnesia.com Kemudian username nya adalah admin Password nya adalah seperti itu Nah kita tinggal login ya Ke alamat ini Klik saja Maka akan muncul Nah kita sekarang Coba login dengan user admin ya Kemudian sandinya ini kita Copy Sandinya kita copy Kemudian kita masukkan sini Nah kemudian klik login Nah ini kita sudah berhasil login Disini ada catatan Misalkan ini total cost baru 1 Online user baru 1 Karena ini memang baru kita buat ya Coba klik site home Klik site home Nah disini baru ada contoh kelas ya Ini memang diberikan sebagai template Atau contoh yang diberikan oleh situs Nanti kita bisa membuat sendiri Kelas-kelas yang akan kita kembangkan Nah untuk selanjutnya Tutorial yang kedua nanti akan saya Peragakan Demokan atau contohkan bagaimana Cara membuat kelas Kelas di Moodle Nesia Nesia Dot com Nah saya berikan contoh Kelas yang sudah saya kembangkan Menggunakan Moodle Nesia Dot com Seman satu kayangan Moodle Nesia Dot com Ini yang sudah Pernah saya buat ya Coba saya enter Nah ini adalah contoh Moodle Nesia Dengan domain Seman satu kayangan Dot com Yang sudah saya buat beberapa pekan yang lalu Ini saya buat contoh Ada namanya Kelas simulasi Disini ada namanya kelas geografi Dan sebagainya Nah nanti ke depan Akan saya buatkan Tutorial bagaimana Cara membuat kelas Seperti ini Oke sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh